Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe Hasil MotoGP Austria 2018, Lorenzo menjadi juara Duel sengit tersaji saat Jorge Lorenzo bersaing dengan Marc Marquez pada MotoGP Austria 2018 yang digelar minggu, tanggal 12 bulan 8 tahun 2018 Jorge Lorenzo sukses tampil sebagai pemenang usai menuntaskan 28 putaran balapan di Red Bull Ring sebagai yang tercepat Sementara itu, peringkat kedua ditempati oleh Marc Marquez, Repsol Honda, yang sebenarnya mampu bersaing ketat dengan Lorenzo sepanjang balapan Posisi tiga pada akhirnya diduduki oleh pebalap bucati lainnya, Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso yang memulai balapan dari peringkat dua berhasil melakukan start sempurna yang membawanya memimpin jalannya lomba usai mendahului Marc Marquez Marquez pun melancarkan serangan kedua Fizioso pada tikungan ketiga yang justru membuat kedua pebalap sedikit melebar Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Jorge Lorenzo dengan masuk ke celah yang ada dan membuatnya memimpin pada akhir lap pertama Satu lap berselang, Marquez berhasil kembali mengambil alih posisi terdepan usai sukses melakukan manuver pada saat memasuki tikungan ketiga Berhasil memimpin, Marquez langsung berusaha memperlebar jarak kepemimpinan dari pebalap yang berada di belakangnya Terbukti, pebalap tim Repsol Honda itu tercatat beberapa kali membukukan fast Tesla untuk menjauh dari kejaran duo Ducati Meskipun demikian, duo Ducati tak ingin gitu saja melepaskan Marquez untuk melesat jauh ke depan memimpin MotoGP Austria 2018 Balapan menyisakan 10 putaran, usaha itu tampak berbuah hasil saat Jorge Lorenzo sukses mendahului Mark Marquez pada tikungan pertama Keduanya pun sempat beberapa kali terlibat duel sengit memperebutkan peringkat pertama sebelum akhirnya Lorenzo mampu mengamankan posisi terdepan pada akhir lap Sementara itu, Dovizioso yang berada di peringkat 3 gagal mengimbangi kecepatan Lorenzo Marquez dan membuatnya semakin jauh dari kedua pebalap terdepan Duel ketat antara Jorge Lorenzo dan Mark Marquez pun terus berlanjut selama sisa balapan MotoGP Austria 2018 Kedua pebalap asal Spanyol itu beberapa kali terlibat aksi saling salib di Red Bull Ring Jorge Lorenzo pada akhirnya mampu mengatasi perlawanan Marquez hingga akhirnya menuntaskan balapan MotoGP Austria 2018 sebagai yang tercepat